Intro Dalam safari Ramadan, tim Satgas Nusantara melakukan terawih keliling selama bulan puasa. Terawih keliling itu sendiri merupakan salah satu program khusus Satgas Nusantara di bulan Ramadan. Selain di wilayah Depok dan Jakarta, Satgas Nusantara akan melakukan safari Ramadan di beberapa daerah lainnya juga. Safari Ramadan kali ini dilaksanakan di Masjid Al-Aula di Jalan Haji Maksum, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Selain ke Satgas Nusantara, Irjenpol Gatot, Edi Pramono, hadir pulau waka Satgas Nusantara, Brikjenpol, Fadil Imran, Kapolresta Depok, Kombespol, Didik Sugiyarto, dan sejumlah pejabat lainnya. Gatot menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah melaksanakan silaturahmi kepada sesama umat Islam. Dan kedatangan tim Satgas sendiri bersama para ulama, yai, ustaz, dan mubalek untuk menjaga situasi keamanan yang sudah baik, sudah kondusif, dan sudah aman tetap baik sampai seterusnya. Nanti kita akan berputar lagi ke daerah di Bekasi, kemudian di Jakarta, kemudian juga ada beberapa daerah lainnya. Tentunya di bulan Suci Ramadan ini, di bulan baik, yang pertama kita tujuannya adalah untuk melaksanakan silaturahim di antara sesama umat Islam di bulan baik ini. Yang kedua tentunya kedatangan kami ke sini bersama-sama dengan para ulama, para kiai, para ustaz, para habaib, untuk menjaga situasi keamanan yang sudah baik, sudah kondusif, dan sudah aman tetap baik sampai seterusnya tentunya. Itu tujuannya kita. Satgas Nusantara dibentuk untuk menjaga stabilitas politik menjelang pil pres nanti. Satgas Nusantara bertugas menurunkan suhu politik selama tahapan Pesta Demokrasi 2019. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!